Sahabat baik dan menawan, pada tahun 2022 itu saya denger bisik-bisik dari tetangga, dari Korea tepatnya, jauh banget ya maklum, kalau kepo saya udah gak tahan ya, mau jauh deket, didenger aja, karena katanya ada waktu itu teknologi liquid micro needle, yang bikin wajah lebih halus, lebih kenceng, bener-bener keliatan kayak awet muda, waduh, bener gak sih? Dicari di Indonesia, mana yang buat ya? Makanya saya akhirnya begitu coba dari something, biospecule advanced renewal serum, saya langsung kepo ya, nah apalagi lihat dari videonya Tasha Farasha, waduh kelihatannya dia serius banget ya, begitu dioleskan serumnya langsung teriak, aduh, aduh, waduh, katanya langsung terasa ada jarum halus seperti itu, Apa bener ya? Kita nanti langsung coba, saya wanti-wanti kepada kamu, saya sama sekali gak di endorse ya, saya sama sekali tidak ada kepentingan, bawa kata-kata manis, enak didenger, supaya kamu langsung beli, gak ada, gak ada kepentingan ya, jadi saya langsung tuangkan dari pengalaman saya sendiri, oke? Jangan lupa, Daddy Lifestyle Member, saya sudah buatkan kombinasi skincare, untuk kamu yang usia 30, 40, 50, untuk keliatan awet muda, saya sudah buatkan kombinasi barunya, silahkan dilihat ya. Kita langsung mulai ke pembahasannya, ini produk dari Something Biospeakful Advanced Renewal Serum, iya, kamu kan tahu kalau saya itu sudah biasa tersakiti, waduh, kok kayak curhat gitu, iya, saya agak kepo, pengen nyoba yang langsung advance ya, rasa cekit-cekit, atau disakiti hati, kayaknya sudah biasa deh ya, saya tahan aja, makanya saya penasaran langsung, gimana sih hasilnya gitu ya. Mohon maaf ya, jokes bapak, bapak gitu ya, kita langsung bahas ingredientnya, tolong kamu jangan keburu pusing, atau kepala migren, sampai minum bodrek, jangan ya, ini memang saya bahasnya lebih detail, supaya kamu paham. Oke, kita langsung mulai, untuk bintangnya, disini jelas ya, ini ada Hydrolyze Sponge, atau juga disebut biasanya teknologi kayak Liquid Micro Needle, atau Biological Micro Needle, untuk melembabkannya banyak ya, ada Glycerin, Methyl Propanidol, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyze Hyaluronic Acid. Oke, disini ada Apricot Kernel Oil juga, untuk membantu melembabkan, disini ada Honokyol dan Magnolol, sebagai anti-inflammasi, nah disini ada Garnicia Ekstrak, atau Ekstrak Boha Manggis ya, untuk antioksidannya, nah disini, agak rumit memang. Disini ada Polipeptide I, ya untuk mengencangkan kulit wajah, Oligopeptide I, untuk stimulasi pertumbuhan sel. Oke, ada Polipeptide IX, untuk stimulasi permajaan kulit ya, ada Polipeptide XI, untuk peraksang produksi kolagen di kulit, ada Zinc Ferment, untuk anti-inflammasi, ada juga Willow Bark Ekstrak, untuk gentle exfoliate, dan mengadamkan kulit ya, ada Resveratrol, sebagai antioksidan, dan mengadamkan kulit, dan disini ada Sodium DNA, untuk stimulasi perbaikan kulit ya, mohon maaf ya, panjang banget, karena memang cukup rumit. Oke, teksturnya ini, cairan warna agak kental, sedikit keruh, seperti itu, gak ada bau apa-apa, nah begitu, kamu oleskan, kerasa banget, lembab, dan basah. Butuh 30 detik lebih, untuk bisa menyerang. Iya, memang selembab itu. Setelah pakai, kerasanya itu, di wajah ada penampakan kayak wet look, gitu ya, basah-basah, kayak pakai moisturizer, gitu lah ya. Nah, bagaimana om pengalamannya, mendebarkan gak ya? Saya pengen bilang dulu kepada kamu, untuk pertama kali pemakaian ya, kamu tuangkan di tangan kamu, jangan dioleskan seperti serum biasa, tapi di tap-tap. Please banget ya, walaupun saya memang sudah sering tersakiti, begitu saya pakai kerasanya cuma tingling ya, Itu tetap aja saya hati-hati, pakainya ditap-tap dan diratakan ke wajah. Gak saya oles seperti itu, jangan bar-bar langsung kayak ngoles biasa. Waduh, itu ada terasa kayak jarum halus, lumayan loh ya. Satu jam saya pakai itu masih kerasa tingling, kadang dijidat, kadang dipipi, gitu, kadang-kadang di hidung juga. Lumayan, lumayan gitu ya. Nah, penampakan wajah jadi agak cerah dan lembab banget, ya lembab banget, area tizuan aman, tapi hidung agak berminyak. Tiga jam pakai, masih juga dong, berasa tinglingnya. Masih, masih. Jangan meremehkan yang advance. Jangan main-main ya, kalau kamu tidak biasa pakai eksfoliasi agak kencang kayak gitu, aduh, tolong-tolong ya, diperhatikan. Kali carinya yang lebih moderate aja deh, yang warna hijau itu. Nah, tiga jam pakai, wajah masih agak cerah, masih lembab juga, aman, nggak ada iritasi apa-apa. Saya memang area tizuan dan hidung agak berminyak aja. Kalau saya pakai semalaman, saya baru pakai, ngomong-ngomong dua minggu lah ya. Belum, kayak sebulan ya, maklum baru launching ya. Nah, itu berasanya besok paginya agak cerah, dan yang paling menonjolnya adalah kencang. Kencangnya itu menonjol. Bener-bener berasa ya, lebih dari serum peptide biasa, beneran. Ya, muka terasanya kencang, bener-bener kayak keriput itu, bener-bener tampaknya samar banget. Ya, poli-poli juga, kerasanya juga lebih kecil. Nah, untuk ceruk bopeng yang memang nggak dalam, itu kerasanya agak pudar aja. Ya, memang kalau untuk kamu mengatasi bopeng cuk dalam, ya jelas itu butuh ke klinik ya. Tapi ini udah mulai membantu lah ya. Mulai membantu untuk kayak memudarkan sedikit aja, kerasanya lebih pelampi seperti itu. Oke, aduh, memang mantep sih. Saya juga nggak duga ya, memang teknologi sekarang itu udah lebih maju. Jadi ada yang lebih mantep daripada serum peptide biasa. Oke, makanya saya rekomendasikan untuk tipe kulit normal, kombinasi, dan juga berminyak. Ngomong-ngomong ini, saya beli di kisah harga Rp 215.000 ya. Tergantung lagi diskon apa, nggak. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk Daddy Lifestyle Member, saya sudah siapkan kombinasi skincare untuk awet muda, usia 30, 40, dan juga 50. Ya, silahkan kamu tonton videonya. Sub indo by broth3rmax